selamat pagi, selamat pade, jumpa lagi pagi ini pade akan memberikan satu tutorial bagaimana caranya membuat kreasi tanaman gantung dari botol bekas hari ini pade akan melibatkan anak-anak dengan sekolah, karena memang mereka lagi sekolah dengan online ya, katakanlah pade ingin menghibur mereka semua dalam kreasi tanaman ini, ikuti tutorial selanjutnya oke, selanjutnya pade akan jelaskan apa yang kita perlukan dalam kreasi ini pertama kita butuhkan botol-botol bekas botol minyak botol aqua yang sudah tidak terpakai, kita manfaatkan sebagai media utama untuk menanam tanaman gantung nanti bisa tanamannya berupa krokot, tanaman lain yang layak untuk digantung seperti itu kemudian kita perlukan nanti ada cet ini pilok berwarna warni bergantung nanti adik-adik ini maunya warna apa silakan nanti kemudian kita butuhkan kemudian kita butuh kawat untuk menggantung nanti alat-alatnya datang pidol gunting takter solder untuk melubangi dari botol ini untuk penaruh tanaman kemudian tali sebenarnya adik-adik punya pita tidak apa-apa mungkin lebih bagus untuk penampilan itu alat-alat yang kita butuhkan nanti ada media tanam berupa tanah tanah seperti dari sukam hitam tanah humus suku kandang dan lain sebagainya yang pun jadi satu yang layak untuk dijadikan media tanam biar tanamannya menjadi subuh kemudian tanamannya sendiri kita akan siapkan adalah krokod gantung yang berwarna-warni ada warna merah kuning putih putih corak dan lain sebagainya dan akan kita coba kombinasikan dengan pohon hujayat suma untuk mempercantik dari kombinasi tanaman gantung ini nah demikian ikuti selanjutnya untuk pembuatannya adik kita si padil ini akan membuat kreasi berupa seperti burung lah katakan lah kita akan bikin sayapnya seolah-olah seperti ini nanti kita akan buatin ekornya coba 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 selan-selan jangan pakai kena tangan karena kumping itu kan begini supaya ya kalau untuk Raka Raka akan membuat desain seperti kayak lampu kayak lampu nanti kita akan coba tadi sudah kita buat gambarnya tinggal anak-anak yang memotongnya kalau sudah terpotong sesuai dengan gambar baru nanti kita akan lipat selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang padel melubangi melubangi ya penuh sampe ininya poldernya panas Oke, sekarang pasir lagi membuat lubang-lubang untuk menaruh tanamannya nanti. Jaraknya dijaga, jangan terlalu dalam menaruhin hitunya. Oke, bagus. Nah, gitu, bagus. Oke, nanti tanaman krokot kita akan masukkan ke dalam lubang-lubang tadi. Sehingga dia tidak akan lepas. Oh, sudah. Kita sedikit dulu. Nah, itu di atas buat gantungannya. Yes. Kita sembah kanan-kiri. Cukup. Bisa ini, Pak Del. Oke, Pak Del, gedean dikit lubangnya. Dan kalinya itu akan datang panggung. Gedean dikit. Oh, sudah. Sudah, gilang. Sekarang raka. Raka pindah sini. Sudah, tinggal pengecatan. Sekarang saya raka. Nah, oke. Nanti kayak tadi, hati-hati kepanas. Nah. Oke. Nah, yang raka buat ini adalah desain kayak desain lampu. Baik, tempat yang belakang sudah. Nah, itu dipanjangin. Oke, ini kan-kan. Kita taruh. Kawan juga. Dua lagi. Nah, itu nanti untuk menaruh mohon yang dibiarkan rumahnya. Nah, itu variasi, kombinasi dari dua tanaman nanti jadi satu putat. Kemudian, putat gantungannya. Kelas. Jadi dikit, biar gampang nanti putunya masuk. Apa namanya kalinya. Ya, semakin rata, semakin bagus nanti. Anika, jangan terlalu tebal. Agak jauh. Nah, atasnya juga. Jauh dikit, sambil mocok. Mocok-mocok. Nah. Dibisa sekarang mengecat dasar dari. Desain lampur burung ya. Coba lihat aja dulu. Lihat lagi. Nah, itu. Saya sayap. Tutup. Tutupnya, tutupnya. Tiga, mulai. Nah, dibawahnya kita pakai warna hitam. Oke, terus semprot. Jauh dikit. Nah, terus. Ini untuk nanti, naruh tanah. Tutup, terus. Terus. Ekornya juga. Jauh dikit, jauh dikit. Nah. Terus. Bagian atasnya. Ya, diwarnai. Terus. Terus diwarnai. Oke. Setelah itu, pakai warna ini. Kita pakai warna ini. Umbuk bagian atas. Oke. Kocok-kocok dulu. Oke. Bikin atasnya. Ini juga. Cukup. Tuh. Tuh. Nah. Cukup. Cukup? Menurut kita cukup? Kalau cukup? Cukup lagi. Iya, iya. hai 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 oke untuk bisa cukup kita mulai Hai di sini bagus bawahnya semakin rata semakin bagus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton